Masa Pendidikan Noe Leto Noe lahir sebagai anak pertama dari budayawan M.H. Aynun Najib atau Cak Nun dari istri pertamanya, Neneng Surya Ningsi. Sayangnya saat dirinya menginjak umur 6 tahun, orang tua yang memutuskan untuk bercerai. Noe menghabiskan masa SD di SD 1 Yosomulyo, Lampung, kemudian melanjutkan ke SMP Safirius Metro, Lampung. Saat Noe masih SMP, pamannya memberikan kaset bekas kumpulan lagu-lago Queen. Setelah mendengarkan berulang kali, akhirnya dia mempunyai pikiran bagaimana membuat musik yang bisa menggerakkan rasa dan menggerakkan perasaan orang lain. Mulailah Noe bersentuhan dengan keyboard, alat musik yang pertama ia sentuh. Setelah lulus SMP, Noe kembali ke Yogyakarta dan meluluskan sekolah di SMU 7 Yogyakarta. Ia bergabung dengan ayahnya dan bergaul bersama komunitas ayahnya. SMU 7 Yogyakarta lah yang mempertemukan Noe dengan Ari, Deddy, dan Patup. Pada waktu itu, mereka belum membentuk Ben. Pada tahun 1997, Noe melanjutkan kuliah di perubahan tinggi prestisius Universitas Alberta, Kanada. Ia mengambil dua jurusan sekaligus, yaitu Matematika dan Fisika. Di Kanada, krisis moneter memaksa Noe hidup berjuang kemandiri dengan menjalankan pekerjaan paru waktu agar dapat memiliki uang yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari demi menyelesaikan pendidikan. Lima tahun kemudian, setelah mengaruhi perjuangan bertahan hidup di negeri empat musim yang terkenal keras, Ia berhasil pulang ke joknya dengan membawa dua gelar akademik sekaligus, Bachelor of Mathematics dan Bachelor of Physics. Perjuangan hidup Noe Leto itu inspiratif banget ya guys. Komentar! Terima kasih telah menonton!